Intro Sialo, mejuah-juah kekelangan di Tuhan Jumpakah kita ibas program PJJ GBKP tahun 2020 Rasbengket kita ibas periode tanggal 12 se-tanggal 10 Walu Februari Eda Kayi beritaan Dukrinana harapankan sehat mejuah-juah Tetap termeriah ukur rasbaga pesemangat terus melagar kena kata dibata Ya kekelangan di Tuhan sopeng dengasin 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 kata Tuhan Sejadi bahan PJJ ibas minggu indah Mari lebih si pembulan ukurta raduras kita ertoto Ngatakan bujur kami manbandu Tuhan Bapak kami sini surga Ibas kami ipejumpa kenduka ibas program pelayanan PJJ GBKP tahun 2020 Ate kami terus relajar kerana kata andu Mari Tuhan kamsi ngeranaman kami kerinana arah kemahandu Segala P ngasup kami ngantusisa Ngasup kami makai kenca di tengah-tengah kegeluhan kami Terpuji Tuhan Yesus juru selamat kegeluhan kami Amin Kekelangan di Tuhan kata dibata sejadi bahan PJJ taibas minggu indah Ibuat ibas kitab Efesus Sada ayat 22 seh ayat 20 telu Mari si oge kata Tuhan ibas kitab Efesus Sada ayat 22 seh ayat 20 telu Baginda nina man banta kerina Dibata namakan kerina sinasalid kuteruh tapak-tapak nahi Kristus Janah ibreken dibata iaman perpulungan jadi kepala ibas kai-kaipe Perpulungan eme kula Kristus janah kula eme singkuhi iya Janah Kristus mesingkuhi kerina sinasalid subuk ijapape Baginda kata dibata sejadi bahan ogenta ibas minggu indah Ya sejadi tema PJJ taibemekab perpulungan eme kula Kristus Ras enda ikaid keras konfesi GBKP bab siwah tentang gereja Kekelangan di Tuhan istilah gereja berasal dari beberapa kata Emekab si pernah si begi eklesia dari bahasa Yunani Yang berarti mereka yang dipanggil keluar dari dunia Masuk ke dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus Emekalitka ibas bahasa Portugis igreya Si ertina enda ibuat ibas bahasa Yunani kang situhuna Emekab kiryake Si ertina emekab menjadi milik Tuhan Ras enda kari banjisi bandingkan Ibas kitab Roma siwah ayat 24 Rikut pekitab Efesos 4 ayat sada Ras kitab 2 Timotius ayat sada sesiwah Ras enda kalah si i bahan GBKP Jadi pengakuan imannya tentang gereja Konfesi GBKP tentang gereja Emekab gereja adalah persekutuan orang percaya Yang dipanggil menjadi milik Tuhan Dan Yesus Kristus menjadi kepalanya Ya teks pejerita sekalian inda kekelenggani Tuhan Secara keseluruhan adi sinan ibas ayat 15-20 telu Emekab berisikan tentang ucapan syukur Rasul Paulus Akan jemaat Tuhan yang ada di Efesos Si paksa E tetap ngeluh ibas kini tekena Ras keleng ate man Tuhan dibata Ras bagai peteksta enda nurikan kena Pertoton Rasul Paulus Segelah dibata Tetap memberikan kepentaran Memberikan hikmat man terpunungan di Tuhan i Efesos Agar mereka memiliki pengenalan yang benar Tentang Allah Sehingga akhirnya itu mengajari mereka Untuk tetap setia hidup dalam Tuhan Tertancap dan berakar dalam Tuhan Ras kekelenggani Tuhan Teks kita ini juga menjelaskan Tentang bukti-bukti kuasa Tuhan Dan ini bisa menjadi landasan Dan alasan bagi jemaat Untuk tetap hidup setia dalam Tuhan Dan itulah yang menjadi ulasan kita Ibas PJJ Sekali Enda Emekab Ibas ayat 22 Se-ayat 20 telu Adisi idah enda teksta Uga Rasul Paulus Menggambarkan hubungan Antara Kristus Tuhan kita Ras perpulungenna Dengan menggunakan analogi Kepala dan tubuh Ya Kristus adalah kepala jemaat Dan jemaat adalah tubuh Kristus Ras enda enda si jadi Tema PJJ Sekali Enda Emekab Perpulungen Emekula Kristus Sebutan Yesus Sebagai kepala Enda Labo sekedar hanya sebatas Jadi sadar gelar Untuk menunjukkan kemuliaan Atau kehormatan Yesus Kristus Tuhan kita Labo Tetapi sejatinya Mau menjelaskan kepada kita Bahwa Kristus sungguh-sungguh Menjadi kepala atas jemaatnya Bahkan Kristus kita Adalah kepala dari segala yang ada Sebab segala sesuatu yang ada ini Telah diletakkan Iteruh tapak-tapak nahena Ni nadai ibas ayat 22 Gereja sebagai kulani Kristus Ras Kristus sebagai takal perpulungen Enda ertina emekab berarti Gereja harus senantiasa Tunduk akan Kristus Tunduk akan otoritas Kristus Ya istilah Perpulungan di Tuhan jadi kulani Kristus Ras Kristus jadi takalna Ini menggambarkan superioritas Kristus Dalam kehidupan kita Baik itu dalam kuasa Pemerintahannya Wewenangnya Dia berotoritas penuh atas gereja Pengakuan kita terhadap Kristus Sebagai kepala Enda nampati kita Guna tetap menyadarkan kita Gereja Kita ngawani perpulungan Ugasah harusna kita Cibalkan kegeluhenta Ngelakokan pelayanan-pelayanenta Emekab kerina Itu juna Untuk Kristus Dari Kristus Oleh Kristus Payatuhu Gereja harus Diorganisir dengan baik Dan itu terdiri dari Banyak pengurus-pengurus Banyak orang-orang yang terlibat Tapi dia bagai kegelengani Tuhan Selaku perpulungan Tuhan Jadi kulani Kristus Ia harus tetap tunduk Dengan kepemindahan Yang dilakukan oleh Kristus Tuhan kita Kai pesi bahan kita Kai pesi ukuri kita Si ichi balken kita Kristus jadi ingan Penungkunan ras penggurun Kristus menjadi teladan Sebab bagi nikamidai Gereja ada dari dia Oleh dia dan bagi dia Jadi sudah sejatinya Sebagai anggota gereja Sebagai perpulungan Tuhan Kita tetap harus hidup Di dalam Tuhan kita Setia melakukan Apa yang menjadi kehendaknya Hidup Senantiasa memuliakan dia Ya Agap kami analogi enda Payatuhu adisi tarik Bas kegeluhenta Tubuh tidak bisa hidup Tanpa kepala Ya adilit bas sejarah Kelak Tiongkok Hukuman pancung itu Merupakan pilihan terbanyak Dalam melaksanakan Hukuman mati Ngkai Sebab dengan Memisahkan kepala Dari tubuh Itu membuat Proses kematian Lebih cepat dan pasti Tanpa kepala Tubuh mati Akap kami Enda merupakan Penggambaran Yang sangat tepat Tentang hubungan Kita Perpulungani Tuhan Ras Kristus Tuhan Ya Gereja tidak akan Berdaya Dan mati Tanpa Kristus Tubuh Biasanya Menerima arahan Dan dorongan Dari kepala Demikian pula Setiap aktivitas Di tengah-tengah Kehidupan bergereja Harus selalu Sesuai dengan Kehendak Dan perkataan Firman Dari Kristus Tuhan kita Tanpa Kristus Gereja tidak bisa Memikirkan Kebenaran Dan tidak dapat Bertindak Dengan benar Tanpa Kristus Visi Misi gereja Menjadi kabur Untuk Sia kekelengen Tuhan Sejadi Pernu Ngenta Ibas bahan Tari konfesi Tari konfesi GBKP Bab siwa Khususnya Poin si Peduaken Tentang gereja Ngajarkan Manbanta bahwa Gereja Dipanggil Untuk melakukan Tritugas Emekab Emekab kononia Demi mewujudkan jemaat yang Misioner Untuk memproklamasikan Nilai-nilai Kerajaan Allah Yang tampak Dalam kehidupan Yesus Yaitu Dalam hal Cinta kasih Keberpihakan Pada yang miskin Lemah Dan terpinggirkan Untuk menegakkan Keadilan Dan kebenaran Serta mampu Berpikir Ataupun bersikap Secara positif Kreatif Dan realistis Terhadap Nilai-nilai dunia Dengan kata lain Gereja Dituntut Diajak Untuk selalu Menampakkan Yesus Dalam perjalanan Pelayanannya Baik secara Pribadi Ataupun secara Gereja Dan dalam hal ini GBKP Harus selalu Memiliki Kesadaran Bahwa demi inilah GBKP ada Dan diutus Oleh Tuhan Kedunia ini Sebagai Kulani Kristus Sehingga GBKP Melalui jemaatnya Haruslah Senantiasa Mewujudkan Rasa Cinta Kasih Yang datangnya Dari Tuhan Baik terhadap Sesama Dan juga terhadap Semua ciptaan Tuhan yang lainnya Sehingga Melalui sikap demikian Semakin terciptalah Suasana Kebersamaan Dan kesatuan Yang indah Di dalam Kristus Di tengah-tengah Dunia ini Oleh karena itu Bapak Nandai Tulang Senina Mari Layani terus Tuhan kita Dengan lebih sungguh Sebab Ia Mekap Sang Kepala Tubuh Yang sudah Terlebih dahulu Dilayaninya Yang sudah Terlebih dahulu Diberkatinya Dan sudah Terlebih dahulu Diselamatkannya Emang Kepkita Kerina Emang Kepkita Kamsi pengasup kami Tuhan Segelah banci Ngangkai Katandu endah Kesah si badia Terus Singajari kami Segelah Petetap Megegah kami Dalam kenca Segedang-gedang Kegeluhan kami Segelah Katandu endah Lah terjengi Begi kami Tapi Tuhu-tuhu Ipakekan kami Kami terus Jadi surat Kristus I tengah-tengah Dunia endah Iba segelar Kristus Yesus Tuhan Juru selamat kami Amin Mejuah-juah Kekelengani Tuhan Sampai jumpakah PJJ Minggu Tetap jaga kesehatan Tuhan Yesus Simasum